Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin teks efek lagi ya teman-teman contohnya seperti yang ada di thumbnail atau yang ada di monitor saya ini nah kita akan bikin efek stiker seperti ini ya teman-teman efek stiker dengan efek shadow 3D nah untuk tutorialnya ini saya menggunakan aplikasi Corel Draw tipe X7 ya teman-teman Nah untuk toolnya sendiri saya menggunakan text tool atau F8 karena kita akan membuat teks ya teman-teman jadi ini saya bikin contohnya dulu Nah untuk backgroundnya sendiri ini relatif ya teman-teman sesuai yang teman-teman inginkan atau selera sendiri ya teman-teman untuk backgroundnya sendiri kita bikin persegi atau kita bikin sesuai dengan ukuran medianya kemudian kita pilih interactive field tool kita secara seperti ini kemudian kita kita pilih kita cari yang elliptical fontainville nah jika sudah seperti ini tinggal kita atur ya seperti ini ya teman-teman kira-kira untuk warna putihnya ini kita pilih eyedropper ini ya color eyedropper kita pilih warna yang paling luar ini ya teman-teman warna hitam untuk yang bagian luar ini kita sama kita pilih juga warna yang sama ini kita menggunakan eyedropper lagi nah jika sudah seperti ini kita kembali lagi kita klik lagi di bagian yang dalam lalu kita pilih color not color dan kita tinggal kita seret ke atas ini ya teman-teman jadi hasilnya sedikit lebih terang tinggal teman-teman atur sesuai dengan selera teman-teman nah seperti ini ya kira-kira untuk membuat backgroundnya ya teman-teman untuk warnanya jika teman-teman ingin warna yang sama dengan yang background yang saya pakai teman-teman bisa tinggal kita screenshot gambarnya ini lalu eyedropper seperti tadi ya teman-teman ambil gambar ambil warna gambar pakai eyedropper ini ya seperti ini nah kemudian kita masuk ke pembuatan desain text effect kita menggunakan text tool lalu untuk fontnya saya menggunakan font ontel ini ya teman-teman ini untuk fontnya jenis fontnya relatif ya sesuai dengan selera teman-teman oke kira-kira seperti ini nah untuk warnanya sendiri ini adalah warna gradasi dua warna saya menggunakan interactive filter lagi tinggal kita seret seperti ini bagian warna yang bawah ini yang warna putih bawah ini ini kita ganti menjadi orange yang atas juga sama kita pilih orange sedangkan yang tengah ini kita menggunakan warna kuning ini kita seret pada bagian garis garis warna ini ya teman-teman nah ini pas kita taruh disini kita ambil lagi satu lagi kita taruh disekitar sini nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk contoh warnanya nah selanjutnya untuk outline nya ini ini saya menggunakan outline biru yang gelap ya teman-teman klik kanan saja pada salah satu warna pada color bar kemudian kita tinggal atur untuk ketebalannya corner ini kita centang line cap ini juga kita centang pada bagian rounded ya teman-teman jika sudah kita klik ok nah hasilnya akan seperti ini jika masih kurang kita tinggal atur lagi untuk ketebalannya kira-kira segini tambah sedikit lagi nah kira-kira seperti ini ya teman-teman jika sudah teman-teman tinggal tekan pada keyboard ctrl plus shift plus key jadi tiga tombol ya teman-teman tekan bersamaan tujuannya untuk memisahkan outline dengan objek tulisannya nah jika sudah terpisah seperti ini kita klik pada bagian outline yang sudah terpisah ini kita klik lalu kita pilih shape tool nah kita hapus pada bagian objek kosong yang di dalam tulisan ini ya teman-teman ini kita hapus kita seleksi seperti ini nah jika sudah tinggal delete oke sudah selesai kemudian untuk warnanya sendiri ini akan saya samakan caranya kita pakai airdrop lagi ya teman-teman nah ini kita klik oke warnanya sudah sama nah seperti ini ya teman-teman kita ambil dulu warnanya kita cocokkan beda teman-teman ini soalnya warnanya menggunakan RGB nah kita ambil dulu lalu kita samakan seperti ini ya teman-teman kita copy saja untuk objek yang akan kita samakan warnanya nah jika sudah jika sudah kita beri jarak dulu untuk warna dalam ini efek cahaya warna dalam ini ini tinggal kita copy ya teman-teman yang objeknya ini yang tulisannya kita copy lalu yang nah copyannya kita taruh atas dulu yang aslinya kita kasih warna kuning yang terang kemudian ini kita atur posisinya kira-kira seperti ini nah jika sudah teman-teman tinggal cari power clip nah kalau di saya ada di menu objek power clip place inside frame kita klik pada bagian tulisan yang warna kuning muda ini tadi ya teman-teman pertama kita klik dulu pada tulisan desain kedua ini desain warna kuning yang gelap lalu kita pilih objek power clip place inside frame dan kita klik pada bagian objek warna kuning yang muda ini ya nah untuk masuk ke dalam power clip tinggal teman-teman tekan ctrl dan klik pada bagian objek tulisannya ini lalu kita atur lagi untuk posisi power clipnya nah jika sudah kita keluar aja seperti ini ini kita atur lagi untuk bagian warnanya agar lebih kontras oke jika sudah kita klik pada bagian outline warna biru tua ini lalu kita bisa pilih untuk warnanya ini saya ganti ya lebih terang lagi ya teman-teman biar lebih terlihat nah seperti ini lalu untuk outline nya ini kita kasih outline lagi warna putih kita klik kanan ya pada warna putih lalu ukurannya kita ubah ini tetap kita centang semua nah misalnya seperti ini ya teman-teman lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi kita tekan pada keyboard ctrl shift key untuk memisahkan outline dengan objeknya nah kemudian jangan lupa kita pilih set tool untuk merapikan objek nah yang pada bagian dalam ini kita hapus saja teman-teman seperti ini kita seleksi satu satu nah seperti ini kita delete jika sudah teman-teman tinggal klik lagi dan kita pilih interactive fill tool nah kita kasih warna gradasi pada bagian ujung atas kita kasih warna abu-abu sedikit gelap sedangkan yang bawah kita kasih abu-abu sedikit lebih terang nah hasilnya seperti ini sudah hampir jadi ya teman-teman selanjutnya pada outline kedua warna abu-abu ini ini kita kasih lagi outline warna putih dengan ketebalan yang sedikit lebih tipis ya teman-teman ini tetap kita centang semua nah sekira-kira segini saja cukup kemudian ini saya kasih efek shadow pada bagian tulisan di desain ini ya tulisan desain ini ini kita kasih efek shadow toolnya yaitu ini namanya drop shadow tool kita klik lalu pada bagian preset kita pilih flat bottom right kita atur posisinya opasitasnya kita ubah menjadi 100% karena warna dasar backgroundnya gelap jadi untuk opasitasnya kita perlu tebalkan ya teman-teman oke seperti ini lalu untuk bagian outline yang paling luar ini ya teman-teman ini kita copy kita copy seperti ini ctrl-c, ctrl-v seperti biasa teman-teman kemudian kita kasih warna hitam dan outline-nya kita hilangkan kita klik kanan pada bagian silang di color bar nah selanjutnya kita pilih menu bitmap dan convert to bitmap ini untuk pengaturan convert to bitmap nya teman-teman bisa contoh seperti yang saya gunakan ini ya resolusi 100 dan ini kita centang saja semua kita pilih ok kemudian kita pilih lagi bitmap dan kita pilih menu blur gradient blur nah untuk blur nya ini teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya kalau saya menggunakan 62 pixel jika sudah kita klik ok lalu tinggal kita atur posisinya seperti ini jika sudah kita atur tinggal kita klik pada keyboard ctrl backdown kita tekan pada keyboard ctrl backdown sampai berada sampai objek bayangannya berada di paling belakang objek nah seperti ini ya teman-teman hasilnya ini saya lock dulu biar tidak terklik nah selanjutnya untuk efek ini hiasan pinggirnya ini ini manual ya teman-teman bikinnya saya menggunakan pen tool saya gambar manual seperti ini menggunakan pen tool terserah teman-teman untuk hiasannya teman-teman bisa kasih atau tidak sesuai dengan selera teman-teman kan terserah teman-teman yang terima kasih misalnya ini saya kasih seperti ini terima kasih nah kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya sudah jadi saya perbesar dulu agar lebih jelas nah seperti ini hasilnya teman-teman kira-kira untuk membuat tes efek stiker 3D menggunakan aplikasi Corel Draw tipe X7 oke mudah ya teman-teman caranya semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya oke teman-teman sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati